Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om TKCN nah di video kali ini saya akan membagikan settingan buat burung jendet yang kondisinya kurang bagus ya dan settingan ini khusus saja buat di sore hari saja teman-teman nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut jika kalian belum subscribe channel saya ini silahkan kalian klik tombol subscribe like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Hai dan jika kalian ingin bergabung bersama kicat jendet nisantara kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya kicat jendet nisantara teman-teman nah teman-teman disini saya sudah mempersiapkan burung jendet saja ini nah kalian bisa lihat sendiri ini kondisinya cuma tewat-tewat saja dan disini saya akan menunjukkan kepada kalian cara settingannya bagaimana sih waktu di sore hari nah biasanya settingan ini itu juga berfungsi saat dibuat lomba teman-teman nah yang pertama langsung saja kalian siapkan terlebih dahulu air bersih dan air bersih ini saya gunakan untuk mandi buat burung jendet yang kondisinya cuma tewat-tewat saja teman-teman Nah untuk pemandian ini saya gunakan setengah basah saja Nah untuk setengah basah ini jangan sampai kalian membasahi dia sampai basah kuyuk Nah nantinya dia bisa terkena yang namanya penyakit masuk angin Nah seperti ini saja pemandiannya tidak perlu neko-nekolah Nah seperti ini saja sampai dia benar-benar setengah basah kalau sesuai basah kita kasih sampo teman-teman oke Nah jika sudah seperti itu kita semprot lagi sampai dia sedikit lebih tenang dan tidak mengeluarkan suara tewat-tewat lagi teman-teman Nah buat teman-teman semua settingan ini juga buat lomba juga juga sangat bagus tetapi kalau di saat lomba usahakanlah kalian jangan sampai tampilkan burung jendet tersebut sampai dalam keadaan basah usahakan keringkan terlebih dahulu sampai benar-benar burung jendet kalian tersebut itu sudah kering baru kalian tampilkan jangan sampai kalau masih basah itu ditampilkan itu biasanya akan membuat apa ya membuat penilaiannya yang kurang dikarenakan burung basah itu tidak masuk dalam penilaian juri teman-teman dan itu juga akan mendapatkan kartu kuning biasanya nah pemandian cukup segini tidak terlalu basah Nah setelah itu kita kasih estrafoding teman-teman estrafoding ini saya gunakan berupa ulat dongkong nah ulat dongkong ini sampai berapa sih Om sampai sekenyanya jangan sampai kalian kasih estrafoding itu tanggung tanggung itu dua ataupun tiga nah kalau bagaimana kalau dia montik Om nah biasanya kalau montik itu juga akan mengeruhi penampilannya saat dia lomba Nah untuk pemandang stafoding kalau dia sampai montik usahakanlah kalian kurangi saja nah nah saja kita masukkan estrafoding nya ulat dongkongnya di dalam sangkar nah ini ya ini sekitar 30 ekoran teman-teman tidak apa ya tidak tanggung yang penting dia kenyang lalu bisa kita nipati suaranya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan oke teman-teman mungkin pemberian cukup sekian dan tinggal kita tunggu saja sampai benar-benar burung tersebut itu kering total. Dan nanti kita tinggal menikmati suaranya teman-teman. Nah untuk penyemuran, dikarenakan ini adalah sore hari, tidak saya jemur. Kalau penyemuran saya gunakan di waktu pagi hari, sekitar 15 menit hingga 30 menit saja sampai dia buka paruh. Kalau belum buka paruh, tunggu saja entah itu sampai 1 jam. Kalau dia sudah buka paruh, kalian terdukkan langsung teman-teman. Nah cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya minta gajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati suaranya. Salam kacor. DOR Sampai jumpa. 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 Terima kasih.